Anggota Komisi 9 DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Marwa Rarsirai dalam dialog evaluasi akhir tahun bidang pol hukang di gedung MPR DPR RI Jakarta, Senin 16 Desember menegaskan tahun 2014 harus ada perbaikan sistem ketatanegaraan agar ada check and balance yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta terwujudnya keseimbangan yang pas dan tepat hanya saja syaratnya ketiga lembaga ini harus kuat dan dipercaya rakyat maka akan lahir ketiga lembaga negara yang kuat sehingga proses demokrasi lima tahunan ini tak sekedar mengisi pemerintahan politisi PD Perjuangan ini mengakui ada yang baik dalam performasi ini dibanding pada zaman lebih baru antara lain ada kebebasan pers, penegakan hukum oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan sekarang telah lebih baik demikian juga pertumbuhan ekonomi ada positifnya hanya belum ada pemerataan, tapi pada sisi lain indeks korupsi juga terjadi peningkatan karena itu Maruara berharap ada perbaikan sistem ketatanegaraan pada tahun yang berikutnya namun kasus-kasus hukum seperti BLBI, Senturi, SKK Migas, Wisma Atlet Ahambalang, dan sebagainya harus diselesaikan dengan tuntas dan bukannya dijadikan sebagai komoditas politik dengan demikian ada empat hal yang menjadi pekerjaan rumah ke depan yaitu apa yang baik di pemerintahan SBY Budiyono ini mesti dilanjutkan dan apa yang tidak baik mesti diperbaiki terkait presiden ke depan rekam jejak dan track recordnya harus jelas dan mempunyai ideologi kemandirian Sanika Sembiring melaporkan